Memaknai hijrah dengan makna yang kekinian atau makna kiasat Orang-orang yang tidak mau mengubah kehidupannya kepada apa yang Allah perintahkan Hijrah dari masalah pekerjaan, dari pekerjaan-pekerjaan yang syubahat atau haram Kepada pekerjaan yang halal dan diridui Allah dengan rezeki yang berkah Hijrah status dari mungkin punya hubungan yang tidak diridui oleh Allah Setiap hari dia merasakan perasaan yang sebetulnya belum boleh dia rasakan Setiap hari dia memikirkan seseorang yang belum boleh dia fikirkan Setiap hari dia datang dan berkomunikasi dengan seseorang yang belum boleh terlalu dekat dengannya Hijrah kepada keadaan yang lebih baik Keadaan ketika semakin dia fikirkan semakin berpahala Semakin dalam perasaannya semakin berpahala Semakin dekat semakin diberkahi Allah Memandangnya aja berpahala coba Itu gak ada dalam pacaran Memandang orang yang kita cintai berpahala Kalau pacaran memandang dosa Disuruh menundukkan pandangan Ngobrolnya sambil ngeliat ke bawah Udah sholat tahajib belum? Ngeliat ke bawah? Atau kalau kita lagi jalan bareng gak saling bertatapan Jadi kalau misalnya satu mobil satu di depan ngedrive satu lagi di belakang Itu paling syari itu Kalau gak siap kayak gitu gak usah dia Kalau perlu kalau mobilnya tiga roh gitu kayak Livina atau Mobilio Dia yang paling belakang Sekalian jagain barang-barang gitu Eh gimana barangnya? Di paling belakang? Paling belakang Supaya menjaga jarak Jangan terjadi fitnah Dan banyak-banyak berjikir Astagfirullah Astagfirullah Alhamdulillah kami Alhamdulillah kami Karena setan itu Wah itu lagi Menggebu-gebu itu semangat setan Untuk menggoda kita Sedikit aja ada Pencetus langsung kita bisa Batal Beda dengan kalau sudah berhijrah Dengan cara menikah Memandangnya Pandang pahala Pandang Alhamdulillah dapat satu pahala Pandang lagi Dua pahala Pandang-pandangan Empat pahala Kamu kenapa ngeliat-ngeliat saya terus Saya pengen beribadah Berapaan dengan memandang kamu Dan tahukah pahalanya sebesar apa? Sama dengan sholat dua rakaat loh Jadi kalau lagi males Kayaknya aduh saya mah lagi males sholat sunnah mutlak Mau mandang istri aja Itu bisa Kalau pacaran gak akan dapat yang kayak gitu-gituan Coba Mandangin fotonya aja berpahala Apalagi orangnya Kalau pacaran Mandangin fotonya aja Gak boleh Apalagi orang Orangnya Kita liatin Kita ngobrol Bukankah dalam hadis itu Ketika saling memandang berpahala Kemudian Ketika saling Apa Berkasih sayang berpahala Kemudian ketika mereka maaf Masuk ke dalam kamarnya Berpahala Dan malam itu Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam yang penuh ber Berkah Gak perlu mumpet-mumpet Juri-curi dan segala macam Gak perlu tipu-tipu Karena udah Halal Kayak cerita saya kemarin Pulang sholat Jumat Ya Eh ngapain pulang sholat Jumat Buru-buru Karena pengen cium kening kamu Kalau belum halal Pulang sholat Jumat bingung Ini mau kemana nih Pulang ke rumah Cuma Gak ada siapa-siapa Gitu ya Pulang ke rumah orang Wah bisa bahaya Jadi kan bingung pulang sholat Jumat Aduh saya Habis Jumatan tuh Bingungnya mau kemana Bingung Bingung Terima kasih.